Dari rekaman CCTV terlihat pelaku saat melancarkan aksinya di rumah kos di jalan Emi Sailan, kejamatan Tappocini, Kota Makyasar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda mengenakan jaket, peluasa masuk ke halaman parkir, lantaran pintu parkir tidak terkunci. Tidak mau buang waktu, pelaku langsung mengarah ke motor sasaran dan mencungkil kunci kontak menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil menyalakan motor, pelaku lalu mundur ke lahan dari parkiran dan melalikan diri bersama motor curian. Pemilik motor baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja. Korban menduga, pelaku telah mengintai motor miliknya. Pasalnya, dari banyaknya motor di parkiran dan tidak dalam kondisi terkunci stang, akan tetapi pelaku malah memilih kendaraan miliknya. Dia langsung datang sendiri, pelakunya sendiri orang, dia ambil motor, sudah itu dia ambil sendiri, dia parkir motor, kasih menyala motorku pakai kunci letter. Sudah itu kalau keluar motorku, dia sembunyi dulu motornya, baru dia ambil kembali motorku yang mencari menyala. Oh, itu motor terkunci leher memang atau tidak? Untuk motornya, dia tak kunci leher. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini telah dilaporkan korban. Keposek Rappocini berikut rekaman CCTV. Dari Makassar, Sosi Selatan, Yulis Fin, Anews melaporkan. Halo, selamat pagi, Bupirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Pulau TIN Anews pagi selengkapnya. Bupirsa Gunung Semeru di Lubajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolam asap letusan setinggi seribu meter dari puncak. Dengan status gunung di level 3 atau siaga, BPPD Kabupaten Lubajang mengimbau warga, mewaspadai potensi banjir lahar yang membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis Pagi. Kolam asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal mencapai setinggi seribu meter dari puncak dan condong mengarah ke sisi barat dan barat daya. Berdasarkan data periodik, pos pengamatan Gunung Api Semeru mulai pukul 6 hingga 12 siang. Aktivitas seismik Gunung Semeru tercatat 14 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa vulkanik dalam selama 13 detik. Saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar yang membawa material vulkanik dari puncak Gunung. BPPD juga mengimbau para penambang pasir di sepanjang jalur aliran lahar yang berhulu dari puncak Gunung Semeru untuk menghentikan aktivitas saat terjadi hujan di wilayah puncak Gunung Semeru. Sampai dengan saat ini tidak ada dampak yang terlaporkan, namun kami berharap masyarakat tetap waspada karena cuaca akhir-akhir ini kan kita cenderung hujan, baik di atas maupun di bawah. Apalagi kalau di atas terpantau hujan dengan intensitas sedang atau tinggi, kemudian durasinya lama, dipastikan nanti akan turun banjir dengan membawa material dari atas, itu yang perlu kita antisipasi lebih demi keselamatan kita semua. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Pencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 13 km dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan, kenapa potensi terjadi peluasan awan panas kuguran dan banjir lahan hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, INews melaporkan. Pemirsa keracuran masal terjadi di Padukuhan Kaliteguk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 60 warga yang keracunan usai menyantap makanan hajatan dirawat di rumah sakit. 62 warga di Padukuhan, Kaliteguk, Kabupaten Gunung Kidul mengalami keracunan masal pada selasa sore. Warga pusing, mual, muntah dan diare usai menyantap makanan di sebuah acara hajatan kelahiran anak. Warga yang keracunan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beliau-beliau itu dikasih berkat, mungkin ada yang ditonjuk, dikasih makanan itu ya, kemudian terjadilah seperti ini. Banyak sekali Pak itu satu RD dan saudara-saudaranya juga berkena. Sebagian besar orang dewasa, ada anak-anak dan bayi, sampai dengan semalam itu 15 yang pasien masuk dan kemudian sudah kita tangani dan sudah pulang. Nah, sisanya masih kita observasi di UGD. Bayi rumah sakit menyediakan tempat tidur pasien tambahan untuk mengantisipasi jika masih ada pasien susulan yang juga mengalami kejalan keracunan. Dari Gunung Kidulio, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Unjuk rasa, masa mahasiswa di depan Istana Kepresidenan Kota Bogor, Jawa Parat, diwarnai insiden saling dorong dengan aparat kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan dan carut-marut kondisi politik pasca pemilu 2024. Puluhan mahasiswa nekat merusak barikade kawat perduri yang dipasang oleh pihak kepolisian untuk menghadang masa mendekati Istana Bogor. Aksi saling dorong dengan barikade pasukan Dalmas pun tidak terhindarkan di depan gerbang tiga Istana Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor. Karena tidak berhasil menembus pagar petis petugas, akhirnya masa memilih bertahan sambil membakar keban bekas dan melakukan orasi di tengah jalan. Dalam aksinya, para mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah juga dianggap pemicu carut-marut kondisi politik nasional pasca pemilu. Kita ingin menyuruhkan asyarakat di mana pangan naik dan lonjak sangat tinggi. Kemudian adanya kemirisan dari negara kita. Dan ini negara katulis kiwa di mana iklim tropis, kemudian beras merupakan bahan pokok dari primer kita. Masa akhir yang membuarkan diri, usai melakukan mediasi dengan pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews melaporkan. Pemirsa ratusan warga antri bertesakan untuk bisa membeli sembako murah yang dikelar di Cipinang, Jakarta Tibur. Warga rela bagai antri berjam-jam sejak tidur hari demi bisa mendapatkan paket sembako murah berupa beras, telur, susu, daging, sapi, ayam, dan ikan. Ratusan warga rela antri demi mendapatkan sembako murah yang digelar di halaman kantor Food Station Cipinang, Jakarta Timur, Kamis Pagi. Mereka rela berdesakan dan antri sejak dini hari demi mendapatkan paket sembako murah. Paket sembako murah yang disediakan berupa beras premium 5 kg seharga Rp30.000, 1 kg daging sapi seharga Rp35.000, 1 kg daging ayam seharga Rp8.000, 15 butir telur ayam seharga Rp10.000, 1 karton susu seharga Rp30.000, dan 1 kg ikan seharga Rp13.000. Sayangnya meski sudah antri berjam-jam sejumlah warga kecewa, lantaran tidak mendapat paket sembako murah secara komplit karena kehabisan stok. Kebanyakan warga hanya mendapatkan paket beras telur dan susu. Ibu, antrinya dari jam berapa tadi? Jam 6. Oh, dari jam 6. Oh, itu harganya lebih murah atau gratis? Lebih murah jadi berapa, Bu? Kalau beras katanya Rp30, kalau susu Rp35.000. Gimana, Pak, dapat ini, Pak? Berasa terbantu, enggak? Alhamdulillah, terbantu banget sih. Karena kan, nggak apa-apa, lagi makan juga sekarang. Dari subuh berarti ya? Dari subuh. Kalau saya jam 5. Kalau Pak tadi dari jam 5 subuh? Dari jam 5 subuh. Oh, tapi jam 5 subuh itu hanya dapat ini, enggak komplit? Tidak. Warga berharap program sembako murah bisa terus dilanjutkan. Apalagi, hadirnya sembako murah membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terlebih menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews, melaporkan.